Jika di Liga Inggris ada David Beckham yang memiliki predikat pemain tertampan dan didolakan oleh banyak kaum hawa pada periode 90-an dan 2000-an, di Itali justru Francesco Coppo menjadi salah satu pemain tertampan yang digandungi oleh para banyak wanita di periode tersebut. Namun sayang, karena tak pernah mencapai predikat kelas dunia seperti David Beckham. Pemain yang mengenyam pendidikan sebagai striker di Akademi Komu ini direkrut oleh Rossoneri pada tahun 1995. Biasa diturunkan sebagai back kiri, ia tak seperti rekerkan satu posisinya pada masa itu. Kaki kanan Koko lebih dominan sehingga menambah fleksibilitas taktik buat pelatih yang menurunkannya. Ia melakukan debut pada musim 95-96 pada usia yang baru 18 tahun melawan Padova di seri A. Musim debutnya itu, Koko langsung menangkan Scudetto. Sebagai pemain muda, masa depan Koko awalnya diprediksi akan cerah. Ia digadang-gadang akan menjadi penerus Paulo Maldini di sektor back kiri pertahanan AC Milan. Demi membuatnya dewasa, Rossoneri mengincapkan pemain kelahiran 8 Januari 1977 ini ke Vicenza pada musim 97-98 dan disusul ke Torino pada musim 99-2000. Pria Sicilia itu kembali ke Milan setelah menjuarai Piala Eropa U21 bersama Itali. Dan langsung ia meletup. Francesco Poco dengan Maldini bergeser sebagai back tengah, terbukti merupakan back kiri sempurna buat taktik 3-4-3-nya Alberto Zaccheroni. Ia memainkan 44 pertandingan di lintas ajang serta mengemas 4 gol. Pada September 2000, publik Kemnu menyaksikan magisnya. Dengan 1 gol dan 1 asis buat Oliver Bierhoff, ia mengantarkan Rossoneri menjadi tim Itali pertama yang bisa berjaya di markas Barcelona. Tak ayal, titisan Maldini pun bersemat di pundaknya. Pada musim 2001, Poco tersandung skandal. Dua paparazzi memfotonya dan kawan-kawannya berjemur telanjang di Kepulauan Balears. Sebenarnya, keberadaan foto tersebut tak seburuk itu. Poco hanya sedang menikmati lipuran bersama teman-temannya. Tetapi, sejak saat itu, ia selalu menjadi bahan gosip dan kehidupannya tak lagi tenang. Hubungannya dengan aktris Manuela Arcuri, atau selebriti seperti Samantha de Grenade dan Francesca Lodo, selalu menghiasi halaman depan majalah infotainment. Ketika ditanya Milan apa hobinya, ia menjawab wanita. Ia juga sering masuk tabloid akibat gaya hidup tukang dugem dan playboynya itu. Karena itu, profesionalismenya sebagai atlet kerap dipertanyakan, bahkan di fitnah yang macam-macam. Mereka bilang saya mengonsumsi narkoba, bahkan ketika bermain. Tetapi saya tidak pernah menyentuh barang itu. Didikan ibu selalu menjauhkan saya dari barang tak berguna itu. Silakan dites sampai 1.500 kali, tegas Koko. Kehadiran Fatih Terim di pinggir lapangan San Siro, mendesak Koko untuk mengambil pilihan. Ia tak percaya pelatih asal Turki itu dan memutuskan untuk ke Barcelona dengan kesepakatan pinjaman. Sebagai pria Itali pertama yang mengenakan seragam blograna, sebetulnya ia tampil lumayan apik di Spanyol. Tetapi ia harus berebut tempat dengan pemain kesayangan cules, Sergi Barjuan di back kiri, dan cuma mengemas 33 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, secara umum Barca menjalani musim yang buruk di bawah Charles Rexach dan ditelan mentah-mentah oleh dominasi Real Madrid. Koko juga tak mendapatkan perlakuan yang sedap dari pers di sana. Terlepas dari semua itu, Giovanni Trapattoni tetap membawanya ke Piala Dunia 2002, meski Itali kurang sukses di sana. Saat itu, pada 18 Juni, Azuri didepak oleh tuan rumah Korea Selatan dalam salah satu pertandingan paling kontroversial di panggung Piala Dunia. Koko yang tetap bermain hingga akhir, meski kepalanya sempat bersimbah darah, mengecam keras kepemimpinan wasit Byron Moreno. Koko tampil buat Azuri untuk terakhir kalinya tiga bulan kemudian melawan Azerbaijan. Dan itu menjadi salah satu penyesalan terbesarnya. Saya seringkali berandai-andai tentang Piala Dunia 2006, tentang apa yang sebenarnya bisa terjadi. Fabio Grosso bermain di posisi saya. Terkadang benak saya selalu kembali memikirkan itu, seandainya saya yang berada di posisi tersebut. Saat masih berseragam Barcelona, dan sebelum Piala Dunia, Koko mulai dilirik tetangga dan rival Rossoneri Inter Milan. Ia bertukar tempat dengan Clarence Sidov, dalam transfer yang ditaksir bernilai 28 juta euro. Dan Inter dianggap mendapatkan kesepakatan yang lebih bagus. Waktu itu, Sidov dinilai masih inkonsisten, dan Milanisti tak habis pikir mengapa klub kesayangan mereka, Merkford gelandang-Belanda itu, ketika mereka sudah diperkuat Andre Pirlo dan Rui Costa. Sejarah membuktikan sebaliknya, kepindahan Koko ke seberang jalan adalah kegagalan total. Ia dihempas cedera lutut kronis, dan akhir masa baktinya bersama Inter berakhir tidak harmonis. Koko merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pihak klub, dan diberi perawatan yang keliru. Pada 2003, ia menjalani operasi punggung atas rekomendasi Inter, dan dijanjikan bisa kembali bugar dalam sebulan lebih sedikit. Alih-alih sebulan, ia justru menepi hingga nyaris 2 tahun, dan bahkan sempat menjalani fisioterapi karena kesulitan berjalan. Cedera itu memang menjadi salah satu penyebab pensiun di Nikoko beberapa tahun kemudian. Tetapi, hubungannya dengan Roberto Mancini, Alinatore Inter saat itu juga sangat runyam. Mancini membukkan Koko dengan tak memberinya loker di ruang ganti, tak mengizinkannya berlatih bersama tim utama, dan tak mengundangnya pada makan malam natal tim. Demi menghindari situasi ini, Koko mencoba kabur dengan dipinjamkan ke Liformo dan Torino. Bahkan sempat berpeluang ke Manchester City setelah kontaknya diputus pada 2007. Setelah tak bisa mendapatkan klub, Koko memutuskan untuk gantung sepatu dan berkarir sebagai aktor, yang ternyata juga kurang sukses. Sejak pensiun, kehidupan pribadi Koko justru semakin bebas gangguan. Ia menjadi pandit Sky Italy untuk Liga Champions. Yang paling ironis, mungkin menyedihkan. Sang titisan Maldini justru pensiun lebih dulu dari Maldini yang sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!